Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Dalam pembelajaran nomin kali ini Kita bertemu kembali dengan Mr. Ji dalam pelajaran matematika Nah pada kesempatan kali ini Teman-teman silahkan di rumah Kalau ada peralatannya dicompokkan di rumah Dengarkan baik-baik penjelasan dari Mr. Kali ini Mr. akan menjelaskan tentang pecahan Teman-teman sudah tahu ya pecahan itu apa Pecahan itu bisa dibilang juga bagian Jadi nanti disini Mr. akan menjelaskan mengenai pecahan Nah sebelum itu, Mr. disini ada gambar butuh Nah disini ada sebuah lingkaran Teman-teman bisa anggap ini sebuah lingkaran Atau tangan, lejam dinding, sorry Atau enggak kue yang berbentuk lingkaran Nah perhatikan disini teman-teman Nah disini ada sebuah lingkaran Misalkan Mr. tarik garis disini Nah terus terpotong menjadi dua ya Jadi dua ya Nah maka ini Kalau misalkan satu ini kita jadi dua Maka ini menjadi Satu ini menjadi Setengah bagian Nah jadi sisa satu ini Setengah atau satu dari dua bagian Nah satu ini kita sebut sebagai Pendilang Nah sementara dua ini kita sebut sebagai Penyebut Nah teman-teman diingatkan posisinya Yang di atas itu disebut sebagai pendilang Yang di bawah itu disebut sebagai penyebut Berapapun nanti angkanya Tidak mesti satu dan dua Bisa juga misalkan tiga per empat Atau misalkan lima per enam Dan seterusnya ya teman-teman Ini posisinya yang di atas itu sebagai pendilang Yang di bawah itu sebagai penyebut Nah lanjut ke gambar selanjutnya Misalkan disini Mr. punya Gambar lingkaran lagi Nah disini Mr. bagi menjadi empat Satu Dua Tiga Dan empat Ya Nah misalkan ini adalah Satu lingkaran dibagi menjadi empat Nah ingatnya tadi pecahan itu adalah bagian ya Nah misalkan satu Mr. ambil satu Kempel disini ya Nah berarti satu ini adalah Bagian dari satu Per empat ya Dari satu bagian dari empat Bagian lingkaran yang tadi Nah kalau misalkan Mr. ambilnya dua Dua bagian ya Berarti yang pertama dan yang kedua ya Ya tunggu Ya yang pertama dan yang kedua Maka hasilnya dua Per empat Nah dua per empat ini Kalau teman-teman lihat pada gambarnya Dia setengahnya ya Kalau dimatikan nanti ada penyederhanahan Tapi nanti ini di bawah di kelas Tiga dan empat ya teman-teman Untuk sementara Cukup sampai disini aja ya Dua per empat Kalau misalkan disederhananya Dua ini bisa dibagi dua Empat ini bisa dibagi empat Empat ini bisa dibagi dua Jadi dua dibagi dua satu Empat dibagi dua itu dua Nah cukup sekian penjelasan yang ini Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Di pertemuan di kelas tiga dan empat Nah sekarang kalau misalkan Mr. ambil satu lagi Ya berarti ini Sudah tiga bagian yang diambil ya Nah berarti tiga dari empat bagian Nah kalau diambil semua bagiannya Nah berarti empat per empat Empat per empat itu Empat dibagi empat itu sama dengan satu Berarti lingkarannya itu satu Ya teman-teman Oke Nah bisa disini contohkan ke bagian yang lainnya Atau pecahan yang lainnya Misalkan pecahannya Mr. bagi menjadi delapan Ya ini dibagi delapan Untuk caranya masih sama seperti tadi ya Kalau misalkan Kita mau ngambil berapa bagian ya Contoh misalkan langsung aja Satu delur ya Satu bagian Nah berarti Ini itu Satu dari berapa bagian yang seluruhnya Ya hitung Satu dua tiga empat Lima enam enam tunduk Delapan Berarti satu dari delapan Nah lagi Misalkan dua Ya Berarti dua potong Bangun ini Dari delapan bagian Begitu ya Tunggu lagi teman-teman Nah misalkan disini ada pertanyaan Begini Satu per delapan Titik-titik Dua per delapan Kira-kira Mana yang lebih besar Satu per delapan apa? Dua per delapan Ya, yang lebih besar itu Dua per delapan Berarti satu per delapan Lebih kecil dari Dua per delapan Lihat ya Kalau misalkan Penyebutnya samanya K delapan semuanya sama Maka kita tinggal Membandingkan Membilangnya aja Satu sama dua belum besar mana? Oh, lebih besar dua Berarti satu per delapan itu Lebih besar dari Dua per delapan Nah, ini bisa juga nanti Misalkan seperti ini Ini kan dibagi delapan ya Teman-teman Kita pasang lagi Nah, ini kan ada delapan Mister pengen Ngebagi satu lingkaran ini Menjadi Empat kelompok Ya Mister pengen Ngebagi menjadi Empat kelompok Satu Dua Tiga Empat 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 kelompok Nah, tinggal teman-teman Caranya begini Ini sudah dibagi delapan Berarti Kita coba satu-satu dulu ya Satu Disini satu Disini satu Abaikan nomor ini ya Disini satu Oh, ternyata masih ada sisa ya Oke, kita tambahkan lagi Satu Disini satu Disini satu Disini satu Habis ya Oh, ternyata Kalau Lingkaran ini Dibagi delapan Terus dikelompokkan Menjadi Menjadi Empat itu Ternyata Satu kelompoknya Dapat dua Dua bagian Atau Atau Bisa ditulis juga Dua Per Delapan Atau Satu Per Empat Ya, teman-teman Sampai disini Bisa dipahami Teman-teman Ya Mudah-mudahan Dalam pembelajaran ini Membantu Pembelajaran teman-teman Di rumah Tetap semangat Belajar di rumah Tetap jaga kesehatan Dan selalu Taat Menjalankan Perintah Allah Dan taat Kepada Kedua orang tua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh